Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara. Pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang tragedi dahsyat meletusnya Krakatau pada tahun 1883. Akibat meletusnya gunung Krakatau tersebut, hampir mengubah peradaban seluruh di dunia. Karena tercatat sebagai bencana alam paling banyak memakan korban sepanjang masa. Namun sebelum kita simak sampai selesai, alangkah baiknya bantu perkembangan channel ini dengan mendekat tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kami bisa selalu eksis untuk kedepannya dalam membahas berbagai sejarah yang ada di bumi pertiwi ini. Letusan Krakatau pada tahun 1883 terjadi di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Yang bermula pada tanggal 26 Agustus 1883. Dengan gejala pada awal bulan Mei, dan berkuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Pada tanggal 27 Agustus 1883, dua per tiga bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Meletusnya Gunung Krakatau ini tercatat di dalam sejarah sebagai letusan terdahsyat dan paling mematikan. Setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Sebenarnya jauh sebelum 1883, Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum masehi, diikuti beberapa letusan pada abad ketiga, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17, yang diikuti dengan tumbuhnya kerucut Rakata dan Danan. Sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di perboewatan, yaitu pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia, sekarang Jakarta, yang berjarak 160 km dari Krakatau. Letusan kembali terjadi pada 16 Juni, yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam, tebal selama 5 hari. Pada 24 Juni, angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut, dan dua gulungan kabut asap terlihat membubung dari Krakatau. Kejadian letusan ini diakini telah menyebabkan munculnya dua ventilasi baru yang terbentuk di antara perboewatan dan Danan. Aktivitas gunung juga menyebabkan air pasang di sekitarnya menjadi sangat tinggi, dan kapal-kapal di pelabuhan harus ditambatkan dengan rantai agar tidak terseret laut. Guncangan gempa mulai terasa di Anyer, Jawa Barat. Dan kapal-kapal Belanda melaporkan mengenai adanya batu apung besar yang mengambang di samudera Hindia di sebelah barat. Pada tanggal 11 Agustus, pakar topografi Belanda, Kapten Haji J. G. Versenaar, mulai menyelidiki pulau. Dia menemukan tiga gulungan abu telah melingkupi pulau, dan lepasan uap dari setidaknya sebelas ventilasi lainnya, sebagian besarnya terdapat di Danan dan Rakata. Saat mendarat, Versenaar mencatat adanya lapisan abu setebal 0,5 meter, dan musnahnya semua vegetasi pulau, hanya menyisakan tunggul-tunggul pohon. Keesokan harinya, sebuah kapal yang lewat melaporkan mengenai adanya ventilasi baru yang berjarak, hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik Krakato terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Tanggal 25 Agustus, letusan semakin meningkat. Sekitar pukul 13 tanggal 26 Agustus, Krakato memasuki fase paroksimal. Satu jam kemudian para pengamat bisa melihat awan abu hitam dengan ketinggian 27 km. Pada saat ini, letusan terjadi terus-menerus dan ledakan terdengar setiap 10 menit sekali. Kapal-kapal yang berlayar dalam jarak 20 km dari Krakato telah dihujani abu tebal, dengan potongan-potongan batu apung panas, berdiameter hampir 10 cm mendarat di dek kapal. Tsunami kecil menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera hampir 40 km jauhnya pada pukul 18 dan pukul 19. Pada 27 Agustus, empat letusan besar terjadi pukul 5.30, pukul 6.44, pukul 12, dan pukul 10.41 waktu setempat. Pukul 5.30, letusan pertama terjadi di Perboewatan yang memicu tsunami menuju Teluk Betung. Pada pukul 6.44, Krakatau meletus lagi di Danan, menimbulkan tsunami di arah timur dan barat. Terjadinya letusan besar pada pukul 10.02, terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km jauhnya ke Park, Australia Barat, dan Rodriguez di Mauritius, yang berjarak 4.800 km jauhnya. Penduduk di sana mengira bahwa letusan tersebut adalah suara tembakan meriam dari kapal terdekat. Masing-masing letusan disertai dengan gelombang tsunami, yang tingginya diakini mencapai 30 meter di beberapa tempat. Wilayah-wilayah di Selat Sunda dan sejumlah wilayah di pesisir Sumatera, turut terkena dampak aliran piroklastik gunung berapi. Energi yang dilepaskan dari ledakan diperkirakan setara dengan 200 megaton. Kira-kira hampir 4 kali lipat lebih kuat dari sark bomba, yaitu senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakan. Pada pukul 10.41, tanah longsor yang meruntuhkan setengah bagian Rakata memicu terjadinya letusan akhir. Gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan kolosal keempat, dan terakhir terpancar keluar dari Krakato hingga ketinggian 1.086 km. Pada letusan tersebut begitu kuat sehingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang sedang berlayar di Selat Sunda, dan menyebabkan lonjakan tekanan lebih dari 2,2 inci merkuri pada alat pengukur tekanan yang terpasang di Batavia. Gelombang tekanan terpancar dan tercatat oleh barograf di seluruh dunia, yang tetap terjadi hingga 5 hari setelah letusan. Rekaman barografis menunjukkan, bahwa gelombang kejut dari letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Letusan mulai berkurang setelah itu, dan pada bagi 28 Agustus, Krakato terdiam. Letusan kecil, sebagian besarnya mengeluarkan lumpur, tetap berlanjut hingga Oktober 1883. Pada tengah hari tanggal 27 Agustus 1883, hujan abu panas turun di Ketimbang, sekarang desa Banding, Raja Basah, Lampung Selatan. Kurang lebih diperkirakan seribu orang tewas akibat hujan abu ini. Kombinasi aliran piroklastik, abu vulkanik, dan tsunami juga berdampak besar terhadap wilayah di sekitar Krakatau. Tidak satupun yang selamat dari total 3.000 orang penduduk Pulau Sebesi, yang jaraknya sekitar 13 km dari Krakatau. Aliran piroklastik, menewaskan kurang lebih seribu orang di Ketimbang dan di pesisir Sumatera, yang berjarak 40 km di sebelah utara Krakatau. Jumlah korban jiwa yang dicatat oleh pemerintah India Belanda adalah 36.410, namun beberapa sumber menyatakan bahwa jumlah korban jiwa melebihi 120.000. Kapal-kapal yang berlayar jauh hingga ke Afrika Selatan juga melaporkan guncangan tsunami, dan mayat para korban terapung di lautan berbulan-bulan setelah kejadian. Kota Merak Banten luluh lantah oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km jauhnya ke daratan. Akibat letusan Krakatau, pulau-pulau di Kepulauan Krakatau hampir seluruhnya menghilang, kecuali tiga pulau di selatan. Gunung api kerucu Trakata terpisah di sepanjang tebing vertikal, menyisakan kaldera sedalam 250 meter. Dari dua pulau di utara, hanya pulau berbatu bernama Bootsmansrots yang tersisa. Pada tahun setelah letusan, rata-rata musim panas di belahan bumi utara, suhu turun sebesar 0,4 derajat Celcius. Kejadian letusan itu menyuntikkan sejumlah besar gas sulfur dioksida yang luar biasa besar ke dalam stratosfer, yang kemudian diangkut oleh angin tingkat tinggi ke seluruh planet ini. Selain itu pula, letusan Krakatau pada tahun 1883, sebenarnya juga menjadi salah satu kejadian awal, sebelum dimulainya perlawanan rakyat di Cilegon lima tahun sesudahnya. Kejadian ini juga sempat tercatat dalam syair Lampung Karam oleh Muhammad Saleh, yaitu seorang yang kemungkinan asli Lampung dan mengungsi ke Singapura. Kitab syair itu terbit pada tahun 1888, dan menceritakan secara dramatis soal kengerian, dan keadaan kacau balau ketika Krakatau meletus. Bisa dikatakan, kitab ini menceritakan letusan Krakatau satu-satunya dari perspektif peribumi sendiri. Begitulah untuk pembahasan kali ini yang dapat kami bahas. Dan untuk referensi yang kami bahas ini bisa dilihat di bagian deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!